Al-Fatihah Padahal tidak punya niatan untuk membeli Sebagai contoh Ada orang yang butuh duit Kemudian dia menjual propertinya Ditulisi di depan BD dijual cepat Butuh duit dijual cepat BU Oh kalau disini BU ya Butuh uang Kemudian ketika melihat iklan ini kita nelpon Kita tertarik lalu kita hubungi pemiliknya Katanya rumahnya dijual Dibuka harga berapa 700 juta Kalau 400 gimana Oh gak bisa Ya sudah 450 tetap gak bisa Saya tetap bertahan di angka 700 Ya sudah 500 Mohon maaf belum bisa Setelah itu telpon kita tutup Lalu kita ngajak teman-teman Tolong kamu telpon ke nomor ini Tawar rumahnya semuanya di bawah 500 Orang pertama nawar 350 Ada yang nawar 400 Ada yang nawar 250 Ada yang bikin jengkel nawar 100 Pokoknya semuanya nawar di bawah 500 Begitu selesai mereka menawar Kita telpon ulang Gimana 500 boleh Mungkin dia berpikir Sejak anda telpon sampai sekarang Belum pernah ada yang menawar lebih tinggi Akhirnya dilepas Ya sudah lah 500 Model transaksi seperti ini disebut Jual-beli Najash Hukumnya dilarang ya Dan banyak di sekitar kita Model jual-beli Najash Yang dilarang oleh para ulama Najash model kontemporer Contohnya adalah Menjual follower Jadi kelihatannya Dia punya banyak pengikut Punya banyak follower Follower itu dalam bahasa Arab Tabiin Iya Pengikut itu kan tabi Follower artinya tabiin Dia punya banyak tabiin Wah ini follower saya sekian juta Follower saya sekian juta Padahal aslinya kosong Mungkin itu akun klonengan Satu orang punya lima akun Kan bisa ya Facebook kan gak tau Ini pemiliknya siapa saja Satu orang bisa buat lima akun Follow-follow-follow Akhirnya kelihatannya banyak Padahal cuman satu orang Makanya para ulama melarang Jual-beli follower Gak boleh Ini termasuk diantara bentuk Jual-beli Najash Tau hit channel Tau hit channel